Intro Choi Woo-sik, merupakan aktor Korea Selatan yang namanya sudah tidak asing lagi, bagi pecinta drama Korea. Aktor kelahiran 26 Maret 1990 ini, telah banyak membintangi drama Korea sejak tahun 2011. Berikut, inilah 13 drama Korea yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Drama Korea, The Duo, tahun 2011 The Duo, merupakan drama Korea bergenre sejarah yang mengisahkan dua pria dari kasta sosial berbeda, yang tertukar ketika lahir ke dunia. Mereka adalah Chun Dong dan Gui Dong. Chun Dong, berasal dari keluarga bangsawan, tapi menjalani hidup sebagai pencuri, dan Gui Dong, yang justru punya nasib sebaliknya. Dalam drama ini, Choi Woo-sik, berperan sebagai Gui Dong versi remaja. Ia berasal dari keluarga miskin, tapi menjalani kehidupan sebagai bangsawan karena tertukar ketika lahir. Drama Korea, Special Affairs Team 10, tahun 2011 Drama ini, menceritakan tentang sebuah badan investigasi yang dibentuk untuk menangani kasus kejahatan paling kejam di Korea Selatan. Dalam drama ini, Choi Woo-sik, berperan sebagai Park Min-ho. Ia merupakan anggota baru dari unit badan investigasi tersebut, yang selalu terjun ke lapangan dan melakukan pekerjaan yang berat. Drama Korea, Rooftop Prince, tahun 2012 Rooftop Prince, merupakan drama Korea bergenre komedi romantis yang bertema perjalanan waktu. Menceritakan tentang seorang putra mahkota dari era dinasti Joseon, yang secara misterius menjelajah waktu ke masa modern, bersama beberapa bawahannya. Salah satunya, adalah seorang kasim kerajaan yang bernama Do Chi-san, yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Ia merupakan seorang kasim kerajaan, yang punya berbagai pengetahuan tentang dunia kerajaan dan pandai menggoda wanita. Drama Korea, Family Tahun 2012 Drama ini, menceritakan tentang dua keluarga yang sangat berbeda, yang harus tinggal bersama karena sebuah pernikahan. Dalam drama ini, Choi Woo-sik berperan sebagai salah satu anak dalam keluarga tersebut. Drama Korea, Special Affairs Team 10 Season 2, Tahun 2013 Drama ini, merupakan drama lanjutan dari Special Affairs Team 10, yang tamat tahun 2011 lalu. Menceritakan tentang sebuah unit investigasi kriminal yang menangani kejahatan paling kejam di Korea Selatan. Kejahatan ini biasanya memiliki tingkat penangkapan kurang dari 10%. Mereka mengejar para pembunuh yang paling terkenal yang mencoba untuk melakukan kejahatan yang sempurna. Drama Korea, Som Day, Tahun 2013 Som Day menceritakan tentang seorang novelis yang hidup di jaman penjajahan Jepang yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Suatu hari, ia mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan selama satu hari. Kemudian di masa depan, ia bertemu dengan seorang wanita cantik dan menghabiskan waktu romantis bersama. Drama Korea, Pride and Prejudice Tahun 2014 Drama ini menceritakan tentang sekelompok jaksa yang bersatu untuk melawan ketidakadilan dan penindasan yang menimpa orang-orang lemah dan miskin. Selain menghadapi banyak kesulitan dari otoritas yang lebih tinggi, mereka juga belajar untuk bekerja sama. Dalam drama ini, Choi Woo-sik berperan sebagai seorang jaksa yang bernama Lee Jang Won. Drama Korea, My Fantastic Funeral Tahun 2015 Drama ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Misu yang tak memiliki banyak waktu untuk hidup karena sebuah penyakit. Ia tak memiliki siapapun dalam hidupnya. Kemudian tanpa diduga, ia bertemu dengan cinta lamanya kembali yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Mereka pun menghabiskan waktu bersama sekaligus menunggu kematian Misu. Drama Korea, Hokus Love Tahun 2015 Drama ini menceritakan tentang seorang pria bernama Kang Ho-gu yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Ia merupakan seorang pria yang selalu gagal dalam hal percintaan karena sering dipermainkan oleh para wanita. Kemudian suatu hari, Ho-gu dipertemukan dengan cinta pertamanya yang kini menjadi atlet renang yang populer. Lalu pertemuan keduanya membuat mereka semakin dekat. Namun tanpa Ho-gu ketahui, cinta pertamanya menyimpan sebuah rahasia kalau ia sedang dalam kondisi hamil. Drama Korea, The Boy Next Door Tahun 2017 The Boy Next Door merupakan drama bergenre komedi yang diperankan Choi Woo-sik sebagai Giu-tae dan Jang Ki-yong sebagai Ki-jae. Menceritakan tentang dua orang mahasiswa yang tinggal bersebelahan di sebuah apartemen. Namun karena sebuah insiden kebakaran, Giu-tae harus tinggal di apartemen Ki-jae. Kemudian setelah mereka tinggal bersama, beragam kejadian lucu dan kocak terjadi pada mereka, sehingga membuat orang lain salah paham dan berpikir, mereka adalah pasangan gay. Drama Korea, Fight for My Way, Tahun 2017 Drama ini menceritakan tentang orang-orang yang berusaha untuk mencapai impian mereka di usia yang tidak muda lagi. Dalam drama ini, Choi Woo-sik berperan sebagai Park Mubin, seorang pria sukses, yang terlibat kisah asmara dengan seorang wanita. Drama Korea, The Park Kek Tahun 2017 Drama ini menceritakan tentang sekelompok turis asal Korea Selatan yang berwisata di wilayah Perancis dengan alasan yang berbeda-beda. Salah satu turis tersebut adalah Kim Gi-un-jae yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Ia datang ke Perancis bersama pacarnya untuk memperbaiki hubungan mereka. Drama Korea, Our Bluffet Summer, Tahun 2021 Drama ini menceritakan tentang Che-yung yang diperankan Choi Woo-sik dan Kuk Yeon-su yang diperankan Kim Dami. Mereka adalah sepasang kekasih ketika remaja, namun hubungan mereka kandas. Setelah beberapa tahun berlalu, sebuah film dokumenter yang mereka rekam saat di masa sekolah dulu mendadak viral. Lalu keduanya pun bertemu dan membuat film dokumenter kembali. Itulah drama Korea yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati